Dari Kabupaten Banyuang kita beralih ke situ Bondo terkait temuan jasad. Songgo jasad wanita tanpa identitas ditemukan pemancing mengapung di aliran sungai desa Sopet, Jengkar, Stubondo, Jawa Timur. Tragisnya, jasad Mrs. Egg itu ditemukan dalam kondisi membusuk tanpa busana, serta sebagian anggota tubuhnya juga hilang. Kronologi penemuan mayat tersebut bermula saat seorang remaja yang hendak pergi memancing. Sesampainya di sungai Baltok, desa Sopet, Jengkar, Stubondo, ia pun ketakutan saat melihat adanya mayat yang mengapung di atas sungai. Selanjutnya, pemancing tersebut berlari dan melaporkan penemuan jasad wanita tanpa identitas itu kepada warga dan perangkat desa. Sementara itu, perangkat desa Sopet, Antok, mengatakan, diketahui jika jasad itu sudah lama berada di sungai. Diduga jasad sudah satu pekan berada di dalam air, sehingga kondisinya membengkak dan juga membusuk. Bahkan warga pun sulit mengenali wajah korban, lantaran kondisi jasad yang sudah rusak. Mirisnya lagi, jasad wanita tanpa identitas itu juga tak mengenakan pakaian sah laipuan. Kronologis dari penemuan mayat kemarin, awalnya ada pemuda berusia 17 tahun kurang lebih, dia mau memancing ke sungai, memang tempat itu adalah tempat memancing anak-anak pemuda. Kemudian disana menemukan mayat, sekitar pukul 14.30. Kemudian anak tersebut lari, ketakutan melakukan pemuda warga setempat. Akhirnya dari warga setempat ditunjukkan ke TKP. Sementara itu, Kapolsek Jangkar Ibtu Budiarto dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, polisi masih belum bisa memastikan identitas mayat misis X tersebut. Selain kondisi jasad yang sudah membengkak dan membusuk, beberapa bagian tubuh pada jasad itu juga hilang. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi yang saat ini dilakukan oleh pihak rumah seger. Dari Setupondo Jatimur, Hairul Rahman, National TV melaporkan.